Selamat datang saat menonton Hari ini lagi ada di acaranya CRVW Di CEC Kita mau serisuran di sini Hari ini lagi ada di acaranya CRVW Di CEC Kita mau serisuran di sini Kita lagi berada di depan pintu Dari event CRVW Cuman kita gak akan lewat depan Karena kita dijemput sama salah satu panitia juga Untuk lewat belakang Karena itulah ada orang dalam Di samping CEC ini Udah banyak banget mobil-mobil yang datang Mereka kebanyakan di riding dari luar kota Datang ke sini menggunakan Kebanyakan VW kombi sama kodok teman-teman Ada VW Golf juga ganteng banget ini Ada sunroofnya lagi Seganteng itu walaupun tahunnya agak mudahan Cuman tetap aja VWnya Ganteng banget Ini modelnya kayak sedan hatchback gitu Terus di belakang venue Juga lagi ada pemotretan model Saatnya kita mulai masuk ke dalam Di sini banyak banget keledikan Dan juga boot-boot yang menjual Part dan juga Merchandise bagi teman-teman VW Yang datang ke event CRVW 2022 Tau teman-teman Di sini ternyata juga ada VW kodok polisi Ini sejarahnya gimana kurang tahu juga Cuman ini yang bikin saya terpukau Ternyata ada juga mobil-mobil tua Yang dipakai dinas di era barunya dulu Ini ada beberapa foto pejabat-pejabat polri Mungkin ini yang dulu menggunakan kendaraan ini Sebagai kendaraan dinas juga Emang mobil-mobil tua atau motor tua itu gak bisa lepas dari Kedinasan gitu biasanya Biasanya mau lihat VW Dakota itu Susah banget karena emang jarang banget yang Dipakai di jalan Tapi di sini kita bisa lihat banyak banget VW Dakota atau VW Cawat Selain itu ada Karman Gia juga Ada VW tua Mereka datang ke event CRVW 2022 Selain ingin meramaikan mereka juga Berpartisipasi dalam event ini Karena event ini juga Jadi ajang jambore nasional VW yang ke-51 teman-teman Mungkin ada dua jenis VW yang banyak digunakan Yaitu kodok sama VW kombi Di kendaraan-kendaraan touring atau kendaraan harian Salah satunya kayak gini Karman Gia itu udah kayak mobil sport banget jadi jarang Terus ada juga nih El Matador Mobil langka banget yang cuma ada satu di dunia Terus ini ada VW pickup Ini juga ganteng banget patina style dua mobil ini Nanti kita juga akan review El Matador nya yang emang langka banget yang ada di Indonesia Ini dulu Dapatnya di kota Belitung Ya di daerah Belitung Yang punya adalah Wawandalbu Jadi sejarahnya dulu ini Dijim selama dua tahun Ternyata gak dijual Setelah dua tahun Akhirnya mobil ini Bisa dibeli Mas Wawandalbu Itu untuk akhirnya dibawa ke Indonesia Eh dibawa ke Jogja Dan akhirnya dibangun Tapi tidak menghilangkan sejarahnya Jadi emang gak di restorasi total Kalau yang patina style ini Buka banget Volkswagen kombi itu selain dijadikan mobil keluarga Ternyata juga dijadikan Kendaraan ambulan Contohnya VW Cawat atau VW Dakota yang satu ini Jadi kendaraan ambulan teman-teman Betapa kerennya Jaman dulu pakai VW Buat ambulan Kalau sekarang mah Udah gak ada ya Kayak gini Selain itu juga ada VW-VW sedan Dengan seri kayak varian lah Atau seri-seri lain Kalau yang model agak mudahan Gini emang kurang paham Cuma yang jelas yang ini yang kuning ini Versi tube Terus ini Versi langka juga Ini VW kodok terakhir keluarannya Tahun 2003 Mobil yang ditularkan dari pabrik Mexico Jadi VW itu dulu diproduksi Ada yang di Mexico Karena emang disana tuh Sejarahnya VW ini Yang versi kodok ini laku keras Jadi diproduksi sampai 2003 Yang ini adalah versi pickup dari VW Dakota Selain pickup biasa Dia juga ngebawa sebuah Vespa mahal Kalau gak salah namanya Vespa Douglas Ini harganya selangit Mobilnya juga selangit Jadi ya Saya cuma bisa gedek-gedek Melihat mobil ini Kita lihat speknya tahun berapa Ini Tahunnya 61 Mobilnya orang Jepara Ternyata teman-teman Keren sih Orang Jepara Masih bisa ngerawat mobil Yang tahun 61 Dengan gambling Kayak gini Yang ini juga Dakota Cuma di bawahnya dikasih damai Gitu Jadi kelihatan tua Dan antik banget Atau emang mungkin Ini catnya original Mungkin ya teman-teman Dengan kuncap kayak gini Mobil ini jadi lebih kuat Kalau mobil antik Atau mobil tua Warnanya ini udah luwuk gitu Kalau orang motor bilang udah kusam Cuma emang ganteng jadinya Untuk tahunnya mobil ini tahun 59 Terus yang sebelahnya ini tahun 68 Karena ada tulisan yang di plan nomernya Yang ini versi udah di restorasi Terus yang ini ada VW varian juga Model sedan Mobilnya ganteng banget Ini mungkin mobil orang kaya zaman dulu ya Kita lihat tahunnya tahun berapa Untuk tahunnya tahun 65 Teman-teman Untuk VW varian yang satu ini Terus disini juga masih ada VW yang sama Tahunya tahun berapa kurang hafal Ini yang versi wagon Ganteng banget Sebelahnya versi wagon lagi Ganteng abis Ini tahun 70 Sesuai plan nomernya tuh kelihatan 1970 Mobilnya dengan warna kaya gini tuh Memperlihatkan bahwa mobil antik tuh Warnanya Nyentrik-nyentrik dengan warna khas Era zaman dulu Kalau yang ini mungkin Sudah tipikal di custom atau dirombak Di bagian kabin belakangnya Oh ya kan Bener tipe custom Jadi udah ada rombakan atau modifikasinya Jadi lebih tampil mudah Yang ini Juga versi custom Dibikin Oppo ya jeneng ya Kanvas itu Jadi Bisa melihat atau merasakan udara luar dengan Segar Hehehe Yang sebelahnya versi wagon juga Terus sebelahnya lagi Ini ada VW kodok Kayaknya tahun tua Karena lampu depannya ini Blow atau lonjong Dibuat Ceper Ganteng Maksud ini Buat balapan nih Karena dijeperin Biasanya mobil kenceng sih Kalau mobil-mobil dijeperin gini Tapi emang kodok itu Kalau nggak dijeperin Ditinggikan ganteng semua Yang ini versi panjang Atau versi melarnya VW kodok Yaitu Limousine Mobil ini Kayaknya jadi wedding car Karena Ada dekorasinya Jadi mobil ini mungkin Di kotanya sana Disewakan sebagai Kendaraan Wedding Atau pengangkut Pengantin teman-teman Kita lihat speknya Oh ternyata mobil ini Tahun 63 Teman-teman Yang sebelahnya Versi apa ya Piknik Karena emang desainnya Warnanya menarik Ditulisi Garuda Ini tahunnya Tahun 61 Terus yang sebelahnya Ini versi kempling juga Warnanya Biru laut gini Atau biru langit Menyenangkan juga Dilihatnya Warna-warna Klasik Emang kan Pilihan yang tepat Untuk mobil ini Setau saya Mengenai VW kodok itu Kalau tahunnya Tahun tua Lampu depannya ini Ngoval atau Blue Kalau orang bilang Jadi Enggak Murni lingkaran Tapi Lonjong kebawah Mungkin Kalau tahun-tahun Lebih tahu Bisa berbagi Di kolom komentar Biar saya juga belajar Mengenai dunia VW Kalau VW yang ganteng Itu yang gini loh Safari Bannya MT Mobilnya Ditinggikan Terkesan Lebih kayak Kejip-jipan Jadi emang Kayak mobil adventure Saya emang lebih seneng Mobil-mobil yang Mengotak dan juga Keker Versi-versi kayak Jeep gitu Daripada yang Ceper kayak Safari yang satu ini Kalau di spek Tertulis ini Safari 182 Tipennya teman-teman Kalau tahunnya Kurang hafal Karena gak ditulis Kalau yang sebelahnya Versi kebalikannya Alias versi Indepro Alias Mepet Aspal Teman-teman Bagi yang seneng Itu kesenangan pribadi Kalau aku lebih seneng Yang tinggi-tinggi Ban MT Kayak gini juga Ini juga ganteng Menurutku pribadi Loh ya Teman-teman Karena saya terbiasa Dengan mobil-mobil tinggi Yang Emang Dibuat Untuk adventure Kalau Seneng jalan-jalan Mungkin pilihannya Adalah VW kombi Kayak yang Sebelah-sebelah Ini Dari versi yang Umis Brazil Dan lain-lain Selain itu Juga ada pilihan Yaitu Original look Kayak gini Jadi bagi yang Belum tahu VW Kordo itu Ban seremnya Dari bagian depan Nih Dari depan Nih Gateng-gateng banget Pusiknya Kayaknya Udah di War up nih Kita lihat Spesifikasi musiknya Mudah-mudahan motor E-mobil pelan lagi nih Kita lihat tahunnya Tahun berapa Tahun 67 VW Kordo itu mau dicaperin bagus mau ditinggin bagus versi yang tinggi itu yang biru ini Tuan-tuan mobilnya kelihatan keker tinggi dan bulet banget terlihatnya karena apa ya bodinya keangkat banget nih tahunnya 74 Agak mudahan Lampunya bulet Ganteng sih kalau mobil ini atau kayaknya spek rally gitu ya mungkin atau emang versi adventure atau jalan-jalan Kalau yang tahun tua kan ini Ada ratingnya ini tapi kok nyantrik juga yang versi kombi ini biasanya sering banget buat jualan terus buat trip karena emang mobil ini bermanfaat banget buat pariwisata Jadi teman-teman saking banyaknya mobil disini banyak banget ini baru sedikit Mesona juga masih banyak Gak bisa nge-review satu-satu cuman kita lihatin satu-satu insyaallah adalah cuman gak bisa semua direview Kurang lebih suasana keseluruhan kayak gini Rumah yang rame acaranya karena emang tiketnya murah banget dari 25.000 sampai 200 itu pun dapat merchandise tergantung pilihan paket yang kalian pilih Jadi suasana mobilnya juga banyak banget ini konsep yang sebenarnya aku juga seneng Rusty Keparen biasanya juga sempat berpenampilan Rusty kayak gini Cuman akhirnya sekarang udah di-chat Yang ini nih Wewe balap Kayaknya buat graktris Kenal potnya Wuuu Dragon Bug Gak hanya film harbi aja ya yang buat balapan Ini yang kayaknya kemarin aku sempat lihat di tiktok juga dia riding Emang bawa Anhang bawa mobilnya kodok di atas yang heret Wewe kombi Ganteng sih pada Anhangnya Wewe kombi emang punya tenaga yang power lebih jadi buat bawa Anhang ini Hal yang cukup mudah Kita lihat VW nya yang buat menarik kayak gimana Nih dari depan Dari Surabaya ternyata Saking banyaknya mobil-mobil yang ada di dalam CEC jadi bingung mau review yang mana Lihatnya tuh bagus semua Keren semua proper semua Jadi nggak ada yang jelek di scene mobil ini Mobilnya Galang nih Punya kandang badak Ini replika ya Karman Gia basicnya dari apa ya kalau nggak salah Safari apa ya Keren kan Karman Gia lu punya kumis kecil Wow Chop top jadi atapnya ini dipotong Ini ada versi kodok ekstrim Yaitu versi chop top dengan memotong bagian panjul kepala ini biar akan lebih ceper lagi kepalanya Karman Gia di ceperin Wow Depro Entah ini original asli atau dibuat patina tapi ganteng banget nih lihat ini Kayaknya emang dibuat patina deh Tapi dari basic Car original atau nggak kurang paham Build up nya ganteng banget Terus sama ini yang VW full variasi Ini pernik-perniknya emang zaman dulu ada di VW Kayak gini Ini juga apa ini Spionnya krum Terus pernik belakangnya juga banyak Ini Pernik-perniknya full Oh ini tahun tua Tahun tua nih pasti Lampunya kayak gini Jendelanya kayak gini Ganteng banget Lebih tua tahunnya biasanya Dari belakang keliatan gantengnya kayak gini nih Nih lampu Lampu belakangnya kayak gini Jendela belakangnya kayak gini Kecil Kaca depannya saib Tahun-tahun tua emang ganteng banget Terus Lampu depannya blue gitu Oval Bahan nih Kalau menjadi Cuman udah dipajang ganteng banget Kita lihat Kita lihat dalamnya lah Mumpung gak ada kacanya Clean banget ya Matina style Rusty deng Eh gak rusty juga sih Ini teyeng tapi clean banget Karena di clear Di pernis Nah iya yang tapi tetap Kempling Yang ini nih Yang deprop Kayaknya pakai air suspension Wah beneran kan Sopo Dinsum Sopo Dinsum Sopo Dinsum Ya lah motor ini Muncul lagi di permukaan Ya lah motor ini Event VW ini Lumayan melelahkan Karena full JC diisi VW semua Dan harus jalan kaki Banyak banget VW-VW yang dipajang disini Gak bisa review satu-satu Karena emang kebanyakan Terus disini juga ada Vespa-Vespa small frame sama 60an Jadi Vespa-Vespa yang emang Harganya selangit Kita lihat ya Deretan-deretan Vespa small frame KTS 190 Ada Ada Apa ini Vespa Vespa 60an Gs Vespa mahal Vespa-Vespa Ratu A60an itu emang ganteng-ganteng nih Ini adalah lambrita Vespa Vespa mahal semua nih Gak bisa kebeli lagi Mending beli motor rantik daripada beli Vespa Harganya mahalan Vespa nya Soalnya Ini Vespa GS 180 kalau gak salah ya Di sini juga tersedia Kelitian-kelitian bagi temen-temen yang cari spare part untuk mobil kalian Yaitu VW Juga ada foto put di dalam VW Kombi Yaitu tadi VW Kombi itu penuh manfaat Baiknya segitu dulu vlog hari ini Makasih udah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya